45 cent, lanjut Beli roti doang, siap, sip, thank you Halo teman-teman guys, balik lagi sama gue, Ahmad Tutumirza Jadi hari ini kita bakal rajutin lagi game Supermarket Simulator Yang dimana telan itu kita, ya kalo kalian liat kita sudah mulai menambahkan beberapa barang Yang bener-bener ya gue udah kasih tau ke kalian itu lebih detail ya Kayak new section lah, apa new section, new, sorry, barang-barang baru Terus ya kita mau menambahin rak juga Nah, sekarang tujuan gue adalah gue mau memperluas supermarket gue Karena kalo kalian liat itu udah ngantrenya udah parah banget Eh, tapi kalo gak salah gue udah perpanjang gak sih supermarketnya Hmm, jadi sekarang ngambahin apa ya Hmm, ngambah apa ya Yaudah guys, selamat datang kembali di game Supermarket Simulator Wah, gila sih Gue jujur, gue agak sedikit bingung sekarang Karena kita kemarin Oh ya, gue juga baru ngengetin ke kalian Kemarin, gue tuh pas setelah end ini Gue tuh ngerapihin beberapa barang guys Nah, jadinya kurang lebihnya kayak gini Nah, kan ini udah mulai rapih nih Nah, kalo kalian hidupin Nah, jadi disini gue tuh kayak Gue pikir kayak, yaudah lah kita rapihin kayak Kalo kalian pernah ke supermarket pada umumnya kan kalian tau lah Ini kayak gini kurang lebihnya Nah, sedangkan di bagian sini gue masih kosong Nah, untuk bagian minuman yang ada disebelah sini Jadinya kayak, ya setengah aja dulu Tapi kayaknya gue mau update dulu Kayak, oh ya, kita mau nge-stock-stock dulu Barang-barang yang ada disini gitu Tapi, kok dari storage? Karena kemarin itu storage udah gue kosongin Nah, ini storage kemarin gue juga udah Bisa dibilang udah ngisiin semua lah beberapa Jadi, ya kita Coba kita lihat lagi Mungkin gue lupa sih Kemarin tuh setau gue Gue terakhir itu nge-apa namanya Nge-ini semua Ngerapihin ini semua guys Tuh, udah rapihin semua kan Udah full Ada yang mungkin ada yang belum full kali ya Gue gak tau deh Gue lupa Kemarin tuh gue udah rapihin-rapihin Nah, sisanya Gue tuh belum nge-stock lagi guys Barang-barangnya Jadi, ada beberapa barang yang udah gue store Agar apaan ya Kayak udah gue rapihin Tuh, jadi Tinggal kita nge-stock lagi ya Belum full guys Item-itemnya Ini majuin dulu dikit Oke Nah, ini kita udah perluas sectionnya Tuh Wah, gila sih Nah, sekarang Tujuan gue adalah Gue mau memperluas Atau menambah-nambahin barang-barang yang kurang Kayak misalkan tadi disini ada Yang disini kan kayak tepung Pasta masih aman kan Pasta Berarti tepung sama roti dulu guys Tepung sama roti dulu Jangan lupa bayar Pil Tepung sama roti dulu Nah, kalau kayak tujuan gue Kayak sih Mau ngambil lisensi lagi Kayaknya ya Cuman Untuk tujuan sekarang itu adalah 550 Nah, disini ada tujuannya adalah Ada Orange juice Ada soda Ada soda lagi Ada apple juice Ada susu Tapi Labol Merek Labol Sama soda Kayak dan gue itu butuh yang namanya kulkas Kulkas itu tiga setengah Jadi Kayaknya Dabung dulu gak sih Susah Batin game Nah Kita stock dulu kayak tadi Kita butuh Ini Ini Sama ini Masing-masing satu dulu guys Karena gue lagi Ya, kalian lihat duit gue Lagi miskin banget ya Jadi kita Ya, nge-stocknya Kalau bisa Nge-stock dikit-dikit aja dulu Karena ada Barang Ya, barang-barang yang Bisa dibilang Ya, mau abis Ya, jadi Ya, mau gimana ya Gitu guys Jadi Ya, gitulah Kita Kita pelan-pelan aja guys Ini karena udah mulai besar ya Jadi kita emang harus Gimana ya guys Memfokuskan Biar toko ini tuh Lancar jaya guys Gitu Duit gue tinggal 200 dolar doang Ini nih yang gue harus pikirkan guys Tapi ya Katanya kita bisa menyembang sih Tapi gue gak mau guys Ini Kopi Kopi Minyak Kopi Minyak Gula Eh, kopi Minyak tepung Kopi Minyak Zaitun Tepung Wah Duit gue udah abis aja deh Buka Terus ya disisa dua Kadang gue kadang ya Nih, kalau kalian lihat ya Disini kan gak kelihatan ya tuh Jadi gue gak tau sisa stoknya Terus tiba-tiba Gak sekajak kebuangan ya Itu yang harus dihati-hatiin guys Di gue tuh Sambil buka Kalau telur sih gak apa-apa sih Telur gue masih Ini nih Masih stok banyak Kecuali kayak minyak Minyak tuh kayak Kita tuh harus buru-buru stok guys Kalau enggak Bahaya banget Oke Oke, kita simpen sisanya Sip Oke, kita tinggal Menunggu Kotak Katanya guys Di game ini tuh ada Barang tersembunyi gitu loh Jadi kayak item yang Gimana sih Kayak item Yang bener-bener Apa sih namanya Bisa dibilang Item Itulah Kayak rak Yang bisa kita cari Rak tersembunyi gitu Nah, nanti niatnya guys Gue mau nambahin Disini kalo misalkan Kita mau nambahin Disini tadi kan kayak Misalkan Harus beli kulkas dulu Jadi kita otomatis Harus cari kulkas dulu guys Gitu Kalo stoknya udah abis Kita gak bisa ngisi sih guys Kalo gue sih Niatnya gitu Eh Eh, sorry, sorry Dua perak doang Eh, dua perak doang Eh, sorry, sorry Gue balik Gue balikin Ntar kalo gue kasih lebih Dia ngecek Apa dia Untung Sorry, sorry, sorry Sumpah Gue lagi kasih tau ke viewer Tadi Aduh, sorry, sorry Eh, salah Ini sih Oh, borong Wah, pasta ini lagi Pasta ini tuh Stoknya dikit banget 87 dolar 40 cent Oke Ya, setidaknya Gue bisa beli Satu lisensi Eh, gue bisa beli Apa namanya Tempat Buat Kulkas lah Kulkas sama Apa sih itu namanya Rak satu Kalo gue beli Ini ya Lisensi tambahan 7 dolar 79 cent Sip Lanjut Tuh, pasta itu aja Udah mulai abis tuh Kalian bisa liat gak tuh Pasta yang putih Pasta putih ini emang cepet sih Isinya emang karena dikit juga gitu Isinya nih Kalo kalian liat ya Pasta putih itu Dia tuh lapar doang Spaghetti Gue beli dua nih Kau jaga-jaga Eh, salah Kau jaga-jaga Kita beli dua aja Karena Karena pasta ini Bener-bener Orang tuh Banyak yang nyari Gak tau kenapa Apakah emang Pasta yang Satu lagi Udah Kurang enak gitu Atau kurang diminati Bentar Oke Beras juga Udah mulai Jikit Dan kayaknya Gue kayaknya ya Niatnya Gue gak tau Gue antara mikir dulu Kayaknya Beras gue pindahin ke belakang Karena kenapa Beras gue pindahin ke belakang Karena Itu kan beras Pasta kan Pasta spaghetti kan Ini juga Butuh tempat yang luas lah Anggapannya emang banyak Jadi otomatis Gue harus nambahin beras lagi gitu loh Oke lanjut Ini pada gak nyari Minuman nih Tumpen-tumpenan 32 cent Bentar Gue mau ngecek Beras deh Beras tau gue masih ada Stoknya Masih ada Beras Dua Bentar ya Dua Beras mahal soalnya guys Sumpah Oke 17 dolar 50 cent Oke tuh Beras udah Baru gue bilang Beras mahal Udah banyak yang beli Itu loh 24 dolar Oke Bentar Bentar ya pak Bentar Oke Sip Sementara Oke Oke Sip Lepas Oke Kembali 1 cent Oke lanjut Oke 55 dolar 85 cent Oke Selai masih aman lah ya 19 dolar 42 cent Selai Selai gue tambahin dulu selai Bentar 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 Selai gue tuh banyak Cuy Gak apa-apa nih ambil dulu Satu Oke Bentar Oh minyaknya diborong Siap Oh pake debit Sorry 33 dolar 55 cent Lanjut 2 dolar 65 cent Oke Lanjut lagi 24 dolar 80 cent Oke 56 dolar 27 cent Oke Lanjut Oke Apakah bisa ya Profit gue tuh setara lah Sama yang gue keluarin gitu Wadudnya gede banget Bentar guys Belum ada yang ngantri kan Stok yang masih Kopi aman Ini aman Tepung masih aman Aman semua lah ya Aman semua ya guys ya Aman semua Gue seneng banget nih Soalnya udah mulai update sana Kayak Gede-gede kayak gini nih Udah aman Jadi tinggal kita Tungguin aja progressnya kayak gimana Kayaknya masih banyak yang borong sih Atau mungkin harganya kemahalan Padahal ya Itu ada yang diskon sih Gue tetep gak buru harga Bukan Baru gue bilang Ada yang ngeborong 2 dolar 45 cent Lanjut Beli roti doang Siap Sip Thank you Oh ngeborong Oh masih ada dong Oh banyak banget Thank you bro Oke lanjut Eh udah tutup ya Bentar-bentar gue tutup dulu Oke Kayaknya gue Kayaknya ya Untuk Episode ini Kayaknya gue mau nambahin Rak buat di gudang Biar agak sedikit rapih Sama Satu lagi itu Kayaknya gue mau beli Beberapa stok barang Biar Biar barang-barang gue tuh aman gitu Biar gak Ini Kalau kalian lihat kan Di gudang gue tuh agak Gimana ya Ya gudangnya agak berantakan lah Jadi harus gue rapihin gitu Oke kita hari Akhiri-akhiri ini guys Short change Oh kan 455 cent Eh 455 dolar Total profitnya Minusnya Gila sih Semoga sih Diskon ya Alhamdulillah Gue beli serial Nah Sesuai Apa Yang pertama yang tadi gue bilang Kita beli rak dulu Tau aja gue mau beli rak Oke Gue beli rak dulu Beli satu dulu lah ya Beli satu dulu Gue gak tau deh Coba Ini gue beli satu dulu Nah Rak ini Bisa gue taro disini Bener kan Nah Bentar Ini mah bukan small rak guys Ini mah Rak gede Astro Gojim Bentar Bentar Box up lagi Bentar 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 Gue nge-sortin dulu Gue nge-stock-stockin dulu Bentar Abis itu gue masukin Raknya dulu Nah Raknya ini Lebih enakan sih Kayak gini ya Gimana ya Ya oblo ini gede banget Ternyata ya Kayak gini gimana Coba Ah iya bener Kayak gini aja Oke Raknya agak gede ya Kalau gue liat-liat sama yang tadi Oke pertama Air dulu Ini air Wah kan Wow Bentar Tapi tidak terlihat ya Sepertinya ya Wow PR sekali ini Kalau misalkan gue beli Eh sumpah Eh tapi gue Ya Allah Jumping Harus jumping kah gue Kayaknya Gue harus Taha Kayaknya gue gak Beli lagi deh Nanti raknya Sayang banget Masalahnya Duit gue 200 200 dolar Keluar Buat beli rak yang Ya gue gak ngerti Di fungsinya buat apa Maksud gue Loncat kayak gitu tuh Gak Iya sebenernya bisa sih Orang Ya cuman gimana ya Kalau menurut gue sih Itu kurang worth Selurut gue Itu guys Oke kita nge-stock dulu Barang-barangnya Masing-masing Ya masing-masing Dua-dua aja lagi Kayak Ini Karena Kalau kalian lihat tadi kan Ya gitu lah PR banget sih Sumpah Demi apapun Oke rotinya udah aman Tuh Coba Apakah gue harus Loncat seperti itu Buat nge-stock barang Coba 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 gue yang itu Gue pikirin sih Dari tadi Oke Lebih baik gue taruh disini Maksudnya masih Gue bisa gue timpa Dan masih bisa Gue taruh Ya Lebih enak lah Anggepannya Ini masih bisa Masih gue bisa cek Ada Oh Ternyata Roti kurang Itu masih bisa enak Kalau lemari kayak gitu Ini kayak Buat apa gitu Wow Read gue udah mulai Abis ya Gara-gara abis belirak Salah banget gue belirak itu Sumpah Kayaknya gue Gak usah belirak itu lagi Tujuan gue yang itu ya Pokoknya Buat beli Apa tuh namanya tadi Buat belirak ini Apa kulkas aja Kulkas Gak usahlah Beli-beli Rak lagi Kayak gitu Kecuali nanti Kalau misalkan Gue butuh bar Mungkin Kalau misalkan Lisensi gue udah banyak Kali ya Gue udah Udah butuh banget lah Gap-gap Kalau ini kan Kayaknya Gak terlalu butuh-butuh Banget gitu Karena kalau gitu Makan tempat banget Guys Jura ya Itu makan tempat banget Tempat-tempat Rak itu tuh Makan tempat banget Tuh ini aja Contohnya Udah makan tempat banget kan Karena duit gue Udah mulai Habis Bentar Oh udah ada Udah Udah berada Bentar 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 ya Bentar ya Sorry Saya baru liat nih Bentar ya Saya mesti ngurus-ngurusin Barang yang ada di luar Suaranya Kalau nanti Anda Tidak ada Kan barangnya Ngocehnya ke saya Bukan ke yang lain Bentar Oke Tumpah demi apapun Maka pada borong Demi apapun 45 cent 69 Lanjut Oke lanjut Oh udah mulai ramai Udah mulai ramai Lanjut 81 dolar 87 cent Tapi ya Yang paling banyak sih Banyak tuh Yang borong Paling kemarin tuh Yang 90-an sih Halo sayang Iya Keren kan Toko baru aku Yaudah Kamu ini aja kan Lanjut Oh udah pada ngantri ya Lanjut Garamnya abis Bentar Gue emang belum Ngestock garam sih Bentar 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 Gue belum ngestock garam Emang gue belum ngestock garam Bentar 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 Gue belum ngestock garam Bentar Bentar Gue belum ngestock garam Gue belum ngestock garam Bentar 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 Sumpah Gue baru nge Garamku tuh udah abis beneran Terus kenapa gue gak ngecek ya Tuh kan banyak yang minta garam kan Ini aja pak presiden Oke sip 46 dolar 34 cent Lanjut Yang ada gak Yang nanyain garam itu Balik lagi aja gak apa-apa Ngantrinya kedua kali Gak apa-apa Yang penting jangan Mencoba dua kali Ke mantan Jangan Eh tapi kalau mantannya masih sayang Ya kalau dia Ya Setelah kalian sih itu Let's go Oh udah mulai rame Lanjut Lanjut Baru saya mau ngambil barang bu Ibu udah Ini aja Beras banas Bas mati Banas pati Gue pikirnya Let's go Let's go Borong gula dia Pak Gak overdosis pak Hah Gak overdosis Gak Gila si bapaknya Gak overdosis Dia banyakkan Nyentuh gula Kayaknya gue agak Lebih lamaan dikit deh Gue mau Mau ngabisin dulu Beberapa stok barang Lang dulu Ini kan Oke Buka toko 24 jam Anjay Tapi jamnya masih jam 9 Sial 24 jam Ayo 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 Yang masih belum mau tidur Ayo Yang masih mau belanja Ayo 24 jam 24 jam Tapi jamnya tetep berhenti Di jam 9 loh Anehnya gitu Kenapa gak dilanjutin aja gitu Maksudnya kalau misalkan Udah lewat dari jam 9 Maksudnya Maksudnya jam 9 nih Yaudah tetep aja Jalan 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 Kenapa gak kayak gitu ya Hmm Developer if you watch this You can Translate to To Indonesia Eh to Ya to To English To England Oke kayaknya udah abis Tapi kayaknya kita tutup dulu Oke dan Kita hari Akhiri hari ini Ada 2 produk yang gak ditemuin Ya tadi garam Oke Kita lihat semoga hari ini Beruntung Tepung Oke Yang naik tuh Black tea Atau teh Hitam Gue sih pengen Eh jur Abisin dulu nih harusnya sih Ah Masa gak di Gak di abisin sih Gue tuh pengen Nambahin dulu Eh tapi kayaknya Mumpung gue masih ada duit Eh kemarin gue belum bayar ya Bill gue bayar dulu harusnya nih Nah gue mau Nambahin Ini dulu Nambahin kulkas Yang 2 pintu lagi Karena yang 1 Menurut gue Kayaknya kurang deh Yang 1 1 pintu Kayaknya kurang Nah kita nambahin dulu Yang ini Nah Nambahin lagi Kita Nambahin lagi Disini Buat Kita nanti Beli lisensi baru Nah Mantap Nah tadi gue sama ngeceh Tentang lampu Lampu tuh agak gelap Gue beli 2 dulu Lampu Mumpung harganya lagi murah Ah Enggak deh gak murah Satunya 40 ribu Eh 40 dolar Oke Nah ini gue taruh dulu sini Biar Soalnya gue penasaran Lampu Yang gelap yang mana gitu Nah kita ngestok lagi dulu Aduh Gue tuh nengatnya mau ngabisin dulu gitu Karena ini pasta kilo kan Dia cepet buat abis nih Gitu loh Makanya gue harus Ide banget sih PR PR Gue juga belum Siap nambahin Kasir juga kan Karena belum luas banget guys Jujur aja Belum luas Plus Ya begitulah Cokopik Cuman dua Oke Susu Nah Biarin yang itu Biar gue kosongin dulu Biarin gak apa-apa Biarin ini yang Peda Assalamualaikum Warahmatullahi Oh Ah Salah itu Susunya Ah Tuh Salah Bentar guys Gini cara triknya Cara biar Ini gue hilangin Bentar ya Nih Oke guys Gue udah balik lagi Nah disini Tadi tuh pas gue balik lagi Fun fact Harganya tadi Ada yang berubah guys Yang nurun tuh bukan Cuman ini doang Yang nurun itu Tadi ada beberapa yang nurun nih Kayak misalkan Adalah Keju Tadi kan harusnya ada D-black itu naik Cuman sekarang gak habis Jadi gue bakal ngulang Dan brush lagi nurun guys Lumayan lah Cuan-cuan Dan kayaknya Gue niatnya sih gini sih Kayaknya Kayaknya ya Gue pokoknya biar Gue gak tau nih Kayaknya Gue pengen Salah satu dari mereka sih Abis duluan Cuman Kayak gimana ya Jadi gue beli dulu deh Gue beli dulu Tadi kayak Beli kulkas Satu Beli gue kulkas satu Eh bentar Kok tapi kayaknya Untungnya agak lebih beda ya Yaudah lah Gak apa-apa Klik kulkas dulu Buat jaga-jaga Buat dilisensi nanti Ya mungkin udah ada kulkasnya Nah sekarang Kita beli dulu Barang-barang Buat ngestock dulu Eh kita abisin dulu Barang-barang yang ada di gudang Kayak roti Baru kalau Kayaknya gue gak usah beli Barang-barang yang Ini deh Kayak misalkan Barangnya masih ada Yaudah jangan dibeli Jangan dibeli dulu Ntar sama gue mau rapihin dulu Kayaknya Kayak agak sedikit Berantakan gitu Ini udah Udah aman Ntar gue mau rapihin Rapihin dulu Karena ini gak rapih cuy Maksud gue Kalau ini Yang gede Mau di depan Apa yang lebar Mau di depan Ya kita isi yang lebih gede Yang di depan Ntar Air Air sih paling banyak Ntar gue mau rapihin dulu Nih gudang Biar yang Biar yang gede Itu di depan Apa di depan Eh yang di belakang Sedangkan yang gede itu Di belakang Ntar gula Gue sambil ngestock Stokin dulu guys Capek juga ya kerja Tapi gue ngerasain sih Jadi orang Supermarket Kayaknya gimana Untuk selama episode ini ya Tapi Yang gak kayak Gimana sih Kayak Kayak Apa namanya Kayak di Real life gitu Tapi kan ini kan cuman Just simulation gitu Kayak kita ya Menikmati gitu Cuman kan Kayak kita jam 8 Harus udah bangun pagi Terus ya kita harus Ngerjirian Barang-barang Apa kayak Misalkan barang Yang belum Misalkan barang Abis kita harus Ngestock lagi gitu Itu sih Emang Kayak gimana ya Gue akhirnya Kayak merasakan Hal itu gitu Ini rotinya Gue taruh di depannya Nggak bisa dibuka Oke Ini tadi pasta Elo juga udah Ntar Yang ini Yang udah mau abis Taruh di Ini yang kedua Yang itu yang kedua Ini agak Lebih Di kesinin aja Sip Oke Eh ini gak rapi Gini maksud gue Oke Nah sisanya Gue nyetok Yang tersisaan Oke Tuh Minyak Minyak olif aja Masih ada guys Kopi Masih ada Satu PR banget sih Yaudah guys Kayaknya ini Gue skip Biar gue Sampai Biar ini fullin dulu Oke guys Nah sekarang kalian bisa Lihat ya Disini udah mulai Full semua Ini dari minuman Gue udah mulai Fullin juga Terusnya disini juga Nah gula Tepungnya kenapa Ini yang vanirnya Gue Dibawah Gue mau ini Diabisin dulu Biar nanti Gue bisa atur Posisi Nanti biarin aja Buat hari berikutnya Gue abisin Pokoknya ini gue abisin dulu Biarin aja Gak usah ngestok lagi Tapi untungnya Gue masih ada stok lah Bisa bilang Nanti biar si gula Apa tepung ini Biar gue atur dulu Posisinya yang enak Kayak gimana gitu Nah terus kalian lihat Ini udah full semua Nah jadi Kayaknya guys Untuk episode kali ini Sampai sini dulu aja Karena gue udah Dapat tulis-tulis Gue masih harus Grinding game sebelah Yaitu game Sabtotika Ya jadi tunggu aja lah Untuk kedepannya Kayak gimana nih Si market ini Tetap seperti janji gue Gue bakal Ini game Tetap bakal Gue lanjutin Sampai Yang dimana itu Gue harus Ya Apa ya Saya bilang Supermarket gue ini Lebih besar lah Daripada Supermarket yang Ada kayak gini ya Gitu Jadi Ya Thank you so much Gue udah sampai Akhir video Dan thank you so much Kita kasih like Comment and subscribe Yang tadinya kita niatan Mau update Lesensi Atau mau nambahin Lesensi Tapi pada akhirnya Ya Pas kita lihat Harus beli kulkas dulu Ya mungkin episode Lanjutnya Mungkin kita udah bisa Beli lesensi Oke Dan seperti biasa Gue buat sudah undur ini Dan sampai jumpa di konten Dan berikutnya Dari streaming Berikutnya Selamat seterah Dan sampai jumpa